Pernah ada salah satu khalifah Umawi, dia ingin memilih dari dua orang ulamak tabi'in agar menjadi hakim. Satu Iyas al-Muzani, yang satu ini saya lupa namanya, kalau tidak salah namanya Muhammad. Iyas dan Muhammad ini dua orang ulamak tabi'in yang mesyuur sekali dengan ilmunya. Maka khalifah memanggil lalu mengatakan salah satu dari kalian harus menjadi hakim di Baghdad, di Irak. Tidak bisa, tidak. Maka dua-duanya ini saling mendukung saudaranya. Si Muhammad bilang, ya Amir Muminin, dukunglah Iyas. Karena Iyas ini lebih cerdas daripada saya, lebih tahu hukum, lebih faham dia. Maka kata Iyas, Iyas tahu nih, dia akan ditunjuk menjadi hakim. Lihat bagaimana para ulamak-ulamak kita menolak jabatan ini karena takut terjerumus dalam dosa nantinya. Maka Iyas mengatakan, ya Amir Muminin, kalau anda mau mengetahui siapa diantara saya dan Muhammad ini yang lebih alim, jangan tanya dia, jangan tanya saya. Karena pasti kami saling menuduh nih, mengatakan ini lebih pintar, ini lebih pintar. Tapi anda tahu, di Irak ini ada ulamak-ulamak besar yang bisa jadi rujukan, seperti Hasan Basri, Said Ibn Musayyab, ada beberapa ulamak, tanya kepada mereka tentang siapa saya, siapa? Si Muhammad. Rupanya, si Iyas ini tidak terlalu dekat dengan Hasan Basri dan tidak juga dekat dengan si Said Ibn Musayyab. Yang dekat justru si Muhammad ini. Muhammad ini dalam kisah ini dikatakan tahu kalau si Iyas mau jurguskan dia, mau jadikan dia sebagai hakim. Dia bilang, ya Amir Muminin, enggak usah tanya orang-orang itu. Terus kata Amir Muminin, terus gimana caranya? Dia bilang, demi Allah, Iyas lebih pintar dari saya. Kata si Muhammad, karena dia enggak mau jadi hakim. Padahal hakim waktu itu teman-teman sekalian, gajinya lebih tinggi daripada khalifah. Dia bisa menghakimi khalifah bahkan, bukan cuma manusia biasa. Dia diberikan fasilitas tempat tinggal, diberikan kereta kencana, mobil mewah kalau kita sekarang. Enak jabatannya. Orang kalau sekarang memperebutkan itu. Tapi ini dua orang ini nolak, tahu ini bahayanya. Ini bisa neraka depannya. Salah hukum, masalah. Maka kata si Muhammad, ya Amir Muminin, enggak usah tanya Hasan, bahasa tanya Said Munusayib. Demi Allah, saya bersumpah dengan Allah, Iyas lebih pintar dari saya. Pilih dia saja. Ya Amir Muminin, kalau seandainya, Anda percaya sama sumpah saya sebagai muslim, maka Anda tidak boleh nolak, harus dia jadikan sebagai hakim. Tapi kalau Anda menganggap saya bohong dengan dusta, saya dusta dengan sumpah saya, saya tidak layak jadi hakim. Faham? Oke lah. Si Muhammad bilang begitu tadi, Ya Amir Muminin, demi Allah, Iyas lebih pintar dari saya. Kalau saya sumpah ini benar, Anda enggak boleh mini saya lagi. Karena saya sudah sumpah atas sama Allah, pasti dia lebih pintar. Harus terima. Kalau saya dusta dengan sumpah saya, berarti saya tidak layak jadi hakim. Karena saya pembohong. Iyas tahu nih, dia akan dijadikan hakim sekarang. Gimana caranya mengelak nih? Kata Iyas, ya Amir Muminin. Si Muhammad ini, demi Allah, dia hanya lari dari hakim. Dia lari dari hukum nih. Dia sengaja lempar itu, supaya saya yang ditunjukkan jadi hakim. Dan saya tahu dia tidak mau jadi hakim. Ya Amir Muminin. Dia tadi bersumpah itu, saya yakin dia sengaja, supaya menjebak saya jadi hakim. Sebentar, kulur dari sini, dia bayar kafaranya tiga hari puasa. Kata Iyas, ini sebentar dia keluar, sumpahnya dibayar kafaranya. Tiga hari puasa selesai. Maka kata Amir Muminin, waktu itu lihat nih, perdialog dua orang. Kata Amir Muminin, Iyas, kau jadi hakim sekarang. Kenapa saya menemuinin, tidak ada orang yang bisa menebak seperti kau tadi, kalau sumpah ini bisa dibayar. Kecuali orang yang paling lahir jadi hakim, kau bisa percayaan masalah. Akhirnya Iyas jadi hakim. Tentu Iyas Al-Muzani, rahimahullah, seorang yang sangat cerdas memang. Dari kecil terkenal cerdasnya gitu ya. Dan memang jadi hakim sudah berapa tahun. Waktu dia masih kecil, ada orang-orang Yahudi, tempatnya dia belajar matematika, orang Yahudi belum ngajar matematika. Hitung-hitungan. Iyas ini masih kecil, masih tujuh tahun, belajar sama orang Yahudi. Orang-orang Yahudi lagi bicara. Orang-orang Islam itu katanya, katanya nanti kalau orang masuk surga, enggak ada buang air besar, enggak ada buang air kecil. Tapi katanya ada makanan, kok bisa gitu. Mestinya kan harus keluar kotoran, kayak di dunia. Karena di dalam Taurat rupanya tidak ada itu. kata Iyas begini, hai guru, bisa saya bicara sebentar? Tujuh tahun umurnya. Memang cerdas sekali orangnya. Maka kata orang Yahudi, ya silahkan. Dia enggak sangka nih, anak tujuh tahun bisa ngomong. Maka kata Iyas, kalau seandainya, Anda lagi makan makanan, apakah semua makanan yang Anda makan itu jadi kotoran? Dia bilang enggak. Lalu kemana? Kata gurunya, jadi energi. Sisanya yang tidak dibutuhkan itu jadi kotoran. Kata Iyas, lalu kenapa Anda pungkiri, kalau di akhirat nanti bisa saja semuanya jadi energi. Tidak harus jadi kotoran. Itulah keyakinan kami orang Islam. Balik ini orang Yahudi sama Yahudi mengatakan, ini semoga Allah matikan nih anak. Loh iya, ada orang Islam yang begini cerdas, semoga Allah matikan nih anak. Sampai begitu bahasanya. Tapi emang dia sangat cerdas. Luar biasa orang ini. Sangat jelis sekali. Pernah ada dua orang lagi bertengkar nih. Ribut. Rupanya pernah utang-utangan. Si A sama si B pernah utang. Si A utang sama si B. Sepakat ketemu di satu pohon, kemudian dikasihlah uang itu. Berjalan waktu, rupanya si A ini, enggak ngakuin. Enggak ada tulisan. Gimana cara? Sampai ke pengadilan. Hakim Iyas, bagaimana jalan keluarnya nih? Kata Iyas, mana hujahmu? Disampaikan kepada orang yang menuduh ini, yang menggugat, yang punya uang. Dia bilang, ini teman saya, saya kenal. Di bawah pohon kami janjian. Dan saya kasih di bungkus warna biru, duitnya ada. Kata Iyas, itu saja. Ada saksi? Enggak ada. Ada tertulis? Enggak ada. Tanya kepada si A yang ini. Benarkah yang dia bilang? Enggak benar. Mana buktinya? Saya enggak pernah kenal orang ini. Saya enggak pernah ambil duit dari dia. Tapi Iyas ini, Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia feeling, dia merasa, memang si B benar nih. Ringkas cerita. Kata Iyas, baiklah. Kalau begitu, dia bilang sama si B, kamu sekarang kembali ke pohon yang dulu kau pinjamkan uang, yang kamu sangka itu. Kesana, kemudian coba kau ingat-ingat, sambil berdoa sama Allah, siapa tahu, memang kau ingat, bukan orang ini yang kamu kasih. Enggak hakim. Sudahlah, ikutin saya. Pergi aja. Pergilah si B ini. Kembali kesana. Kita ke bawah pohon itu. Lalu Iyas ini, mengatakan, kamu tunggu aja disini, sampai dia balik ya. Lalu Iyas sengaja, menyibukkan diri dengan kasus-kasus yang lain. Rupanya si A ini, duduk di kursi, sampai dia merasa aman. Rupanya si Iyas ini sibuk, si Fulan, si Fulan, dipecahkan masalahnya. Waktu Iyas lihat, dia sudah sangat nyaman duduk, Iyas tiba-tiba balik bertanya kepada orang itu, mengatakan, hai Fulan, si Ah, temanmu sudah sampai belum di pohon sana? Dia bilang, belum, belum. Yang tadi punya masalah ini, dia bilang, belum. Kata Iyas, semoga Allah bunuh kau. Berarti kau benar tahu, kalau itu pohon itu ada. Jadi tadi dibuat dia aman dulu, baru tiba-tiba Iyas bertanya, temanmu kira-kira sudah sampai belum? Dia bilang, belum. Ini kayaknya yang lain, tidak mengerti ceritanya. Yang jelas, banyak kasus-kasus seperti itu. Tapi mereka sangat hati-hati. Pernah satu kasus yang lain adalah, ada dua orang, zaman dulu kalau musim dingin, mereka masuk ke sebuah tempat namanya Hammamat. ini seperti tempat permandian umum. Orang berendam di air panas, laki-laki sama laki-laki biasanya. Itu umum dipakai laki-laki. Ada satu orang rupanya dia pakai jubah, bantal dingin baru, warnanya merah, digantung sama dia. Ada orang datang, yang lain lagi satu, pakai jubah warna hijau sudah tua, mandi sama-sama berendam. Rupanya yang pakai mantel hijau ini pencuri. Waktu dia lihat mantel bagus di sebelahnya, mahal, ini dari bludru, maka kemudian dia pun keluar dari tempat mandi itu, berendam itu sebelum orang ini bangun, kemudian dia langsung ambil jubah warna merah, kemudian dia pergi. Yang punya jubah merah lihat, ini jubah saya diambil, kemudian dia keluar, dia pakai jubah, jubahnya dia, karena dia tahu orang ini yang ambil tadi. Sekarang akhirnya si mantel ini berubah. Yang pemilik merah tadi, yang punya merah yang baru ini, akhirnya dia terpaksa pakai jubah yang warna hijau. Karena jubah merahnya dibawa lari sama orang itu. Dia keluar gak mungkin, keringinan. Dipakailah jubah yang tua yang hijau ini. Yang mencuri tadi sudah pakai jubah merah, sudah lari. Dikijarlah sama dia. Ringkas cerita, lewat tidak sengaja di depan pengadilan. Lalu si yang punya jubah hijau teriak, ini fulan mencuri mantel saya. Ada beberapa, kalau kita sekarang polisi, aparat keamanan, khilafah yang menjaga depan pengadilan, tangkap, tangkap dulu. Tangkap. Ini orang ini jubah saya. Kok bisa? Ini yang pakai jubah merah, bilang, enggak ini jubah saya, ini sama saya. Loh tadi kan kamu sama saya, masuk ke kamar mandi, untuk mandi, untuk berendam. Enggak, enggak. Mungkirin. Pokoknya sudah ini niatnya mencuri. Baiklah, masuk pengadilan. Masuk pengadilan. Ama'iyas dihadapin nih. Apa masalah? Nih jubah inilah ceritanya seperti ini. Bagaimana pendapat kau? Yang pakai jubah merah nih, si pencuri. Ini jubah saya pakai, jelas-jelas punya saya. Dari mana ini orang aku? Memang dasarnya mau mencuri. Kata ias kepada yang satu, apa alasanmu? Dia bilang, enggak ada. Ini baru saya beli. Tapi buktinya sekarang, kok pakai warna hijau nih? Loh, saya pakai tadi, karena kalau saya enggak pakai, saya kedinginan. Untuk ngejar dia. Apa alasan? Ada saksi? Enggak ada. Ada bukti? Enggak ada. Gimana jalan keluarnya nih, mecahin? Coba kalau antum di posisi ini, gimana mecahin? Iyas rahimahullah, punya ide. Maka rupanya dia tanya, dia tanya kepada orang yang punya jubah merah, jubah ini kenapa kau beli? Dia bilang, saya suka sekali. Harganya berapa? Harganya 200 dirham. Mahal sekali jubah ini. Kau sayang sama jubah ini? Sayang. Baiklah. Itu saja pertanyaan saya. Ditanya yang satu nih, yang sudah lagi pakai jubah merah. Berapa kau beli jubah ini? 200 dirham. Ikutin sih. Karena dia tidak tahu harganya kan gitu. Kok sayang jubah ini? Sayang jubah ini. Baiklah kalau gitu. Sekarang untuk membuktikan, saya akan ambil sebuah alat, diambil seperti alat, tapi dari besi itu untuk ngancurin benda biasanya. Bukan pedang juga, tapi ada seperti sisir, kalau kita sekarang, tapi tajam-tajam gitu ya. Lalu kata Iyas, panggil salah satu petugas di pengadilan, ambil itu jubah merah, keluarin sekarang, taruh di depan saya. Ini jubah sekarang, saya akan hancur-hancurin. Karena kalian berebut, tidak tahu siapa yang punya, maka saya akan hancurin nih. Diambillah sama dia, sisir tersebut tadi yang tajam ini, kalau ditarik ini sobek semuanya. Tiba-tiba, yang punya jubah, yang memang punya jubah yang tadi, yang betul-betul beli itu, mengatakan sudah-sudah, hakim gak usah, kasih aja dia deh. Daripada hancur, sementara yang satu ini bilang, yaudah silahkan, hancurin aja. Udah ketahuan belum? Sudah mulai cerdas malam. Ini betul jubahnya si B, kasih si B. Loh kok bisa sih? A nya mungkir. Nggak, nggak mungkin. Kalau kok punya, kok gak bakal mau hancurin. Seperti itulah. Dan cukup banyak kasus-kasus dalam pengadilan Islam yang unik sekali.